Dalam pertempuran seperti itu, iblis berkepala macan tutul telah mengungkapkan wujud aslinya. Dalam sekejap, sosoknya bertambah tinggi 7 hingga 8 kaki, dan aura di tubuhnya juga meroket beberapa kali lipat. Di saat yang sama, api hitam muncul di tubuhnya. Api spiritual iblis ini seharusnya sama dengan api spiritual pangeran jeri di hutan bayangan gelap. Setelah mengungkapkan wujud aslinya, dia akan mampu menampilkan kekuatan api spiritual. Linlong berpikir dalam hati. Kekuatan iblis itu melejit, dan dia segera menghajar pria parubaya itu hingga dia terpaksa mundur. Pria parubaya itu menggunakan api spiritual tipe S. Api spiritual tipe S ini secara alami lebih kuat dari api spiritual tipe S biasa, tetapi pada pandangan pertama, tampaknya hanya sedikit lebih kuat. Tidak ada yang istimewa dari itu. Pada tingkat kekuatan ini, pria parubaya ini hanya memiliki api spiritual biasa. Linlong dipenuhi dengan keraguan. Namun, pada saat itu, api di tubuh pria parubaya itu mengalami perubahan. Awalnya, api spiritual di tubuhnya hanya menampilkan karakteristik tipe S, namun setelah itu, ia menampilkan karakteristik tipe api lainnya. Untuk sesaat, separuh ruang di sekitarnya tampak seperti dunia S dan salju, sedangkan separuh lainnya tampak seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Mungkinkah pria parubaya ini mengaktifkan dua jenis api spiritual secara bersamaan? Memikirkan hal ini, Linlong merasa sangat heran. Kita harus tahu bahwa bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat orang yang bisa mengaktifkan dua jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Dalam kehidupan ini, dialah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Namun, setelah melihat lebih dekat beberapa saat, Linlong mengerti. Dia tahu bahwa pria parubaya itu tidak mengaktifkan dua jenis api spiritual secara bersamaan, tetapi itu karena api spiritualnya memiliki dua atribut berbeda pada saat yang bersamaan. Jenis api spiritual ini sangat kuat, tetapi sangat jarang terjadi. Bahkan sebagai kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, dia hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia benar-benar tidak menyangka pria parubaya ini memiliki api spiritual seperti itu. Linlong hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Jenis api spiritual ini terlihat sangat biasa jika hanya menampilkan satu karakteristik, namun begitu menampilkan dua karakteristik sekaligus, kekuatan penggunanya akan langsung meroket. Dapat dikatakan bahwa ketika api spiritual menunjukkan karakteristik seperti itu, iblis berkepala macan tutul pada dasarnya akan kalah. Benar saja, begitu api spiritual pria parubaya itu menunjukkan karakteristik seperti itu, iblis berkepala macan tutul itu segera dipadamkan. Seiring berjalannya waktu, iblis berkepala macan tutul semakin dirugikan. Api roh penguasa tempat terlarang sungguh kuat. Untuk memiliki dua atribut sekaligus, kapan aku bisa menemukan dan memiliki api spiritual seperti itu? Berhentilah bermimpi. Hanya ada satu jenis api spiritual dengan atribut ganda seperti ini di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu, mustahil bagimu untuk mendapatkan jenis api spiritual lain seperti ini. Untuk sesaat, para iblis muda yang menyaksikan pertempuran sengit dari jauh semuanya menghela nafas. Tuhan dari tanah terlarang, apakah pria parubaya ini adalah penguasa tanah terlarang? Ekspresi terkejut melintas di wajah Linlong. Dia tidak menyangka pria parubaya, yang kelihatannya tidak terlalu istimewa, akan menjadi penguasa area terlarang. Jelas sekali bahwa penguasa tanah terlarang bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Bahkan dia, yang pernah menjadi kaisar bela diri, ditipu oleh pihak lain. Untungnya, teknik penyembunyiannya sangat mencengangkan. Kalau tidak, pria parubaya itu pasti sudah melihatnya sejak lama. Siapa setan ini, mampu menahan tuan tanah terlarang begitu lama? Saya tidak tahu, saya belum pernah mendengar para tetua tanah terlarang menyebut orang seperti itu. Aku juga belum pernah mendengar para tetua kita di luar tanah terlarang menyebut seseorang yang bisa melawan penguasa tanah terlarang. Namun, meski iblis ini sangat kuat, dia tetap bukan tandingan penguasa tanah terlarang. Tentu saja, penguasa tanah terlarang adalah yang terkuat. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Setelah berbicara tentang penguasa tanah terlarang, para iblis muda secara alami mulai mendiskusikan iblis berkepala macan tutul. Namun, tidak ada yang tahu asal-muasal iblis berkepala macan tutul ini. Mengetahui bahwa dia bukanlah lawan dari lawannya, iblis berkepala macan tutul itu segera berbalik dan melarikan diri setelah bertukar beberapa pukulan lagi. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan dalam sekejap mata, dia sudah terbang jauh. Penguasa tanah terlarang segera mengejarnya. Penguasa tanah terlarang juga tidak lamban. Hanya dalam waktu beberapa saat, mereka telah menghilang dari pandangan para iblis muda. Pemandangan seperti itu membuat wajah para iblis muda itu berkedut tak terkendali. Setelah beberapa saat terkejut, mereka secara alami mengejarnya. Bagaimana mereka bisa melepaskan pertempuran yang dapat meningkatkan pengalaman pertempuran mereka? Tentu saja, yang terpenting adalah penguasa tanah terlarang berada di atas angin dan tidak berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, dengan kecepatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar penguasa tanah terlarang dan iblis? Hanya dalam waktu singkat, mereka benar-benar kehilangan pandangan terhadap penguasa tanah terlarang dan iblis. Bahkan beberapa iblis muda yang terkuat pun sama. Situasi seperti itu membuat mereka tanpa sadar menghela nafas. Mereka hanya bisa berharap kedua belah pihak akan bertarung sengit lagi. Hanya dengan begitu mereka memiliki kemungkinan untuk menemukan jejak penguasa tanah terlarang dan iblis. Namun, mereka tidak tahu bahwa saat mereka menundukan kepala dan menghela nafas, sesosok tubuh sudah mengikuti di belakang penguasa tanah terlarang dan iblis. Tentu saja itu adalah Lin Long. Sebelumnya, karena kecerobohannya, ia tidak berhasil mengejar penguasa tanah terlarang. Sekarang berbeda. Terlebih lagi, penguasa tanah terlarang dan iblis sedang mengejar. Aura kuat mereka terus-menerus memancar dari tubuh mereka. Lin Long, yang memiliki divine sense yang kuat, dapat lebih mudah melacak lokasi mereka. Tentu saja, kekuatannya saat ini tidak cukup kuat untuk segera menyusul penguasa tanah terlarang dan iblis. Dia hanya bisa mengikuti mereka dari jauh. Setelah mengejar selama satu jam penuh, Lin Long akhirnya menyusul mereka di suatu tempat di wilayah rahasia. Saat dia menyembunyikan dirinya dengan baik, penguasa tanah terlarang dan iblis tidak menemukan keberadaannya. Melihat dari jauh, Lin Long melihat penguasa tanah terlarang dan iblis menemui jalan buntu lagi. Tentu saja situasinya sangat jelas. Penguasa tanah terlarang telah berhasil menyusul iblis itu. Terlepas dari api spiritual pada dirinya, kekuatan penguasa tanah terlarang masih di atas kekuatan iblis. Guoyi, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku tidak mengira kamu masih hidup. Kupikir kamu sudah binasa di wilayah rahasia ini, kata penguasa tanah terlarang dengan tenang. Hah, iblis itu tidak berbicara dan hanya mendengus dingin. Tentu saja, yang paling mengejutkanku adalah kamu benar-benar berhasil mengembangkan kemampuan seperti itu. Ini jelas merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak akan pernah terulang di masa depan. Jika aku tidak mengenalmu dengan baik, aku mungkin juga tidak akan bisa mengatakannya, kata penguasa tanah terlarang itu lagi. Setan itu masih tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerang penguasa tanah terlarang dengan telapak tangannya. Penguasa tanah terlarang melintas dan langsung menghindari serangan itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Guoyi, kamu juga melihatnya. Bahkan jika kamu telah mengembangkan kemampuan seperti itu, kamu masih bukan tandinganku. Saat itu, kesalahanku membuatmu lolos. Sekarang, Anda tidak memiliki kesempatan sama sekali. Saat penguasa tanah terlarang berbicara, iblis itu menyerang lagi. 822. Kekuatan iblis itu terlalu lemah, jadi pada akhirnya, dia terluka parah oleh penguasa tanah terlarang. Saat penguasa tanah terlarang berpikir bahwa dia bisa menangkap iblis itu hidup-hidup, ruang di sekitarnya berguncang dan rune yang tak terhitung jumlahnya melintas. Kemudian, dia benar-benar kehilangan pandangan terhadap iblis itu. Orang tua ini benar-benar menggunakan runik magic array dari alam mistik untuk memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah melihat sekeliling dengan cermat, ekspresi penguasa tanah terlarang menjadi sangat jelek. Setelah dengan hati-hati mengidentifikasi arah pelarian iblis itu, penguasa tanah terlarang segera mengejar dengan kecepatan penuh. Beberapa saat setelah penguasa tanah terlarang pergi, sesosok tubuh muncul dari hutan di samping dan datang ke tempat iblis itu menghilang. Setelah menyelidiki beberapa saat, dia benar-benar menghilang ke udara. Sosok ini secara alami adalah Linlong. Dia telah dengan jelas melihat bahwa iblis itu tidak pergi tetapi bersembunyi di tempat terdekat. Penguasa tanah terlarang merasa bingung dengan situasi ini, namun Linlong hanyalah seorang pengamat. Ditambah dengan pemahamannya tentang Rune, dia segera melihat bahwa iblis itu belum pergi. Penguasa tanah terlarang mengira bahwa iblis itu pergi bukan hanya karena iblis itu bersembunyi di sini, tetapi juga karena iblis itu melepaskan seekor binatang buas ketika dia bersembunyi. Binatang buas ini telah menciptakan ilusi bahwa iblis telah pergi, sehingga penguasa tanah terlarang mengejar dengan kecepatan penuh. Dengan kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada Setan berkepala macan tutul itu terbaring di tengah ruangan batu, hampir tidak bernapas. Luka iblis berkepala macan tutul itu tampaknya di luar dugaannya. Dalam keadaan kesurupan, iblis itu menemukan keberadaan Linlong dan segera berseru, siapa kamu? Tidak heran kalau dia terkejut. Penguasa tanah terlarang belum mengetahui bahwa dia bersembunyi di sini, tetapi pihak lain mengetahuinya. Jangan khawatir, aku tidak bersekongkol dengan penguasa tanah terlarang. Kalau tidak, aku sudah lama memberitahunya bahwa kamu bersembunyi di sini, kata Linlong acuh tak acuh. Iblis, Guoyi, memercayainya karena jika Linlong benar-benar bawahan penguasa tanah terlarang, penguasa tanah terlarang tidak akan pergi. Lalu siapa kamu? Apa niatmu? Guoyi bertanya dengan ragu. Saya Raja Iblis Muda Kota Falan, Jotu. Saya tidak punya niat. Saya hanya ingin tahu kebencian macam apa yang Anda miliki terhadap penguasa tanah terlarang, dan apa yang Anda andalkan untuk bertarung dengan penguasa tanah terlarang. Tanah terlarang sampai sekarang, kata Linlong. Kamu adalah Raja Iblis Kota Falan Jotu. Api emas terik jatuh ke tanganmu. Guoyi langsung tercengang dengan kata-kata Linlong. Memang, Linlong mengangguk. Jadi kamu manusia, dan kamu berasal dari dunia lain. Mata Guoyi berbinar. Bagaimana kamu tahu? Kali ini giliran Linlong yang terkejut. Dia langsung bertanya, mungkinkah kamu bukan milik dunia ini? Atau mungkinkah orang yang pernah berinteraksi dengan Anda berasal dari dunia lain? Saat ini, Guoyi tersenyum pahit dan berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya juga manusia. Kamu juga manusia. Sebelum Guoyi dapat melanjutkan, Linlong memotongnya karena terkejut. Karena bagaimanapun dia melihatnya, Guoyi adalah Iblis Sejati. Saya terlihat seperti Yao saat ini karena saya telah mengembangkan metode budidaya Yao yang khusus dibuat untuk manusia. Metode budidaya Yao ini memungkinkan manusia untuk berubah menjadi wujud Yao, kata Guoyi. Benar, benar, benar. Mendengar perkataan Guoyi, Linlong langsung merasa lega. Sebelumnya, dia selalu merasa Guoyi sedikit aneh. Siapa sangka Guoyi benar-benar mengembangkan teknik seperti itu? Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa penguasa tanah terlarang mengatakan hal seperti itu. Tetapi mengapa kamu mengembangkan teknik ini? Linlong bertanya dengan ragu. Saya terluka parah saat itu, dan hanya dengan mengolah teknik ini saya dapat menyembuhkan luka saya sepenuhnya. Terlebih lagi, mengolah teknik ini akan meningkatkan kekuatan saya sedikit, jadi meskipun saya tidak akan dapat kembali ke bentuk manusia saya. Setelah mengolah teknik ini, saya masih mengatupkan gigi dan mengolahnya, kata Guoyi. Jadi begitu, Linlong menganggup dan kemudian bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku berasal dari dunia lain dan bahwa aku adalah manusia? Mungkinkah Anda salah satu orang yang keluar dari Pulau Yangning? Alasan mengapa Linlong menanyakan hal ini adalah karena selain dari sedikit orang yang keluar dari Pulau Yangning, tidak ada yang bisa menyimpulkan bahwa Guoyi berasal dari dunia lain dari api liemas. Selain itu, Guoyi telah menunjukkan kekuatan yang besar, jadi dia harus menjadi salah satu dari orang-orang itu. Itu benar, aku adalah salah satu dari sedikit orang yang mendirikan Pulau Yangning. Karena itulah aku menyimpulkan bahwa kamu berasal dari benua keos berdasarkan fakta bahwa kamu memperoleh api liemas. Jika kamu ingin mendapatkan juniorku api liemas saudara, kecuali Anda juga berasal dari benua kekacauan dan memiliki hubungan dengan Pulau Yangning, mustahil untuk mendapatkannya. Meskipun aku telah tinggal di alam rahasia ini, aku masih bisa memahami dunia luar melalui lingkungan sekitarku. Awalnya, ketika aku mendengar bahwa seseorang telah memperoleh api liemas, aku langsung gembira dan mencoba mencari cara untuk meninggalkan dunia ini. Alam rahasia untuk menemukanmu. Aku tidak menyangka akan ditemukan oleh penguasa tanah terlarang sebelum aku bisa meninggalkan alam rahasia ini. Untungnya, kamu ada di sisiku dan bisa memasuki ruang yang aku buka di dunia rahasia ini menggunakan teknik khusus. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Kata Guo Yi Mendengar perkataan Guo Yi, senyuman pahit muncul di wajah Linlong. Dia tidak menyangka bahwa membunuh dua iblis muda akan menyebabkan reaksi berantai seperti itu. Untungnya, dia masih bisa melihat Guo Yi secara kebetulan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mempunyai kesempatan seperti itu. Menurut dua lelaki tua di dua alam rahasia, selain mereka, semua orang sudah lama meninggal. Namun, dari kelihatannya sekarang, Guo Yi pasti terluka parah dan selamat setelah mengolah metode budidaya klan iblis khusus. Meskipun aku sudah menyiapkan jebakan untuk memancing penguasa tanah terlarang pergi, mengingat kelihayannya, dia akan segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika itu terjadi, dia pasti akan kembali. Oleh karena itu, aku punya singkatnya, kata Guo Yi. Elder Guo, sebaiknya aku membawamu pergi dari tempat ini dulu, kata Linlong. Tidak, kalau kamu membawaku keluar, akan sangat mudah ketahuan. Terlebih lagi, aku terluka parah dan luka lamaku kambuh. Bahkan jika aku meninggalkan tempat ini, aku tidak akan bisa bertahan. Guo Yi menggelengkan kepalanya. Mendengar perkataan Guo Yi, Linlong tidak berkata apa-apa. Dari pengamatannya, luka Guo Yi memang sangat serius. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Guo Yi, akan sangat sulit baginya untuk membawa Guo Yi pergi dari dunia rahasia milik penguasa tanah terlarang ini. Baiklah, mari kembali ke topik utama. Saat ini, ekspresi Guo Yi berubah serius. Saya pikir Anda telah berusaha keras karena ingin kembali ke benua langit campuran, bukan? Itu benar, Linlong mengangguk. Kamu pasti mendapatkan beberapa hal dari mereka, tetapi hal-hal itu jelas tidak cukup. Aku sudah lama berada di pesawat rahasia ini, dan aku menemukan bahwa lingkaran sihir Rize ini tidak sesederhana yang kita duga sebelumnya, kata Guo Yi. 823 Setelah mendengarkan penjelasan Guo Yi dan menggabungkannya dengan pemahamannya sendiri tentang menara penguasa tempat terlarang, Linlong tahu bahwa Guo Yi benar. Jika dia berpikir bahwa dia bisa meninggalkan tempat ini hanya dengan dua arah sihir rahasia, dia pasti akan tertangkap basah oleh penguasa tempat terlarang. Akhirnya, aku hanya berharap kamu bisa meninggalkan dunia ini. Pada saat yang sama, sebelum kamu pergi, kamu bisa melemparkan api roh spasial ke dalam formasi sihir rahasia di area terlarang ini, kata Guo Yi. Ya, Linlong mengangguk. Untuk membalas budimu, aku akan memberimu cincin tata ruang rahasia ini. Cincin itu berisi semua yang telah kupelajari dalam hidupku. Selain itu, saya telah membuka ruang yang lebih tersembunyi di alam rahasia ini. Ada juga api spiritual spasial. Saya yakin Anda telah memperoleh api spiritual spasial dari mereka, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Kata Guo Yi. Mungkinkah api spiritual spasial milikmu adalah Trilife? Linlong mau tidak mau bertanya. Trilife berarti tiga api spiritual yang identik dapat dipelihara di tempat yang sama. Api spiritual seperti itu akan lebih kuat daripada Trilife. Namun, api spiritual seperti itu jelas lebih sulit ditemukan. Tidak, api spiritual atribut spasial milikku berbeda dari keduanya. Guo Yi menggelengkan kepalanya. Linlong merasa sedikit kecewa setelah mendengar kata-kata Guo Yi. Baiklah, kamu harus segera pergi. Jika tidak, ketika penguasa tempat terlarang tiba, kamu tidak akan bisa pergi meskipun kamu menginginkannya. Guo Yi berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia memberitahu Linlong lokasi ruang yang dia buka. Dengan itu, Linlong meninggalkan ruangan dengan penyesalan. Meskipun dia ingin menyelamatkan Guo Yi, kenyataannya ada di sana. Dia tidak bisa menyelamatkannya sama sekali, jadi dia hanya bisa pergi dengan enggan. Benar saja, begitu dia keluar dari ruangan itu, penguasa tempat terlarang meraum dengan marah. Guo Yi, beraninya kamu berbohong padaku. Aku akan mengeluarkanmu bahkan jika aku harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Kemudian, Linlong menarik nafas dalam-dalam dan melemparkan pikiran tak berdaya itu ke belakang kepalanya. Dia segera bergegas menuju ruang yang telah dibuka Guo Yi. Penguasa tempat terlarang dapat menemukan tempat itu kapan saja. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan api spiritual spasial sebelum penguasa tempat terlarang mengetahuinya. Karena Linlong memiliki spatial breaking flame, dia secara alami tidak membutuhkan api spiritual. Dia ingin memberikannya kepada si Tu Feng. Dengan cara ini, kekuatan si Tu Feng akan meningkat pesat. Tidak lama kemudian, Linlong tiba di ruang yang telah dibuka Guo Yi, di mana ia memperoleh api spiritual spasial. Api spiritual atribut luar angkasa ini secara alami jauh lebih buruk daripada api pemecah ruang miliknya, tetapi api ini tepat untuk digunakan oleh si Tu Feng. Setelah mendapatkan api spiritual atribut spasial, Linlong segera keluar dari ruang itu. Tidak lama kemudian, suara halus roh itu terdengar, percobaan tahap pertama telah berakhir. Segera setelah arah spirit selesai berbicara, cahaya putih menyala, dan Linlong kembali ke menara di area terlarang. Kemudian, dia melihat wajah suram Penatua Lao Lun dan iblis lainnya. Wajah Penatua Lao Lun pucat pasti. Jelas sekali dia sangat tidak senang dengan apa yang terjadi di dalam. Matanya terus mengamati Linlong seolah-olah dia sedang mencoba melihat ke dalam dirinya. Linlong secara alami berdiri di sana dengan acuh-ta'acuh, mengabaikan tatapan mematikan dari Penatua Lao Lun. Penatua Lao Lun tidak memiliki bukti sama sekali, jadi dia tidak khawatir. Mereka yang tidak berhasil tinggal di wilayah rahasia dapat pergi sekarang. Para iblis lainnya, harap menunggu hingga persidangan putaran kedua dimulai, kata Penatua Lao Lun. Begitu dia selesai berbicara, banyak iblis yang hanya bisa pergi dengan menyesal. Banyak setan yang dibawa Linlong juga pergi. Penatua Lao Lun kemudian melanjutkan, karena penguasa area terlarang ada yang harus dilakukan, uji coba putaran kedua akan ditunda. Adapun kapan akan dimulai, harap tunggu pemberitahuan lebih lanjut. Sebelum itu, kami akan mengaturnya untuk Anda untuk tinggal di daerah terlarang. Mungkinkah karena apa yang terjadi di area terlarang tadi? Penatua Lao Lun, siapa yang baru saja bertarung dengan penguasa area terlarang? Segera setelah Penatua Lao Lun selesai berbicara, beberapa iblis yang hadir mau tidak mau bertanya. Setan-setan lainnya juga bingung dan terkejut, jadi mereka memandang Penatua Lao Lun, berharap mendapat jawaban. Lagi pula, di dunia ini, penguasa daerah terlarang adalah iblis yang tinggi dan perkasa. Sekarang sebenarnya ada iblis yang berani menantang otoritasnya, mereka tentu saja penasaran. Itu bukanlah sesuatu yang harus kamu ketahui. Penatua Lao Lun berkata dengan dingin. Tentu saja, bahkan Penatua Lao Lun tidak tahu siapa orang itu. Setelah itu, rombongan tetua pergi. Kemudian, masyarakat di kawasan terlarang mengatur akomodasi bagi setan di luar kawasan terlarang. Sepertinya mereka harus tinggal beberapa lama. Tentu saja, Linlong tahu itu karena penguasa area terlarang sedang mencari barang-barang yang ditinggalkan oleh Guoyi di wilayah rahasia. Dalam hal ini, wilayah rahasia hanya akan dibuka kembali beberapa hari kemudian, dan uji coba putaran kedua secara resmi akan dimulai. Sebelum persidangan dimulai, Penatua Lao Lun secara khusus datang ke Linlong. Yautu, aku tidak menyangka kamu bisa lolos ke babak kedua. Tapi jangan khawatir, mereka tidak bisa mengusirmu sebelumnya, tapi babak kedua berbeda. Kamu tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Penatua Lao Lun berkata dengan dingin. Elder Lao Lun, maafkan saya, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Linlong tampak bingung. Penatua Lao Lun jelas sedang memujinya untuk melihat apakah dialah yang membunuh kedua iblis muda itu. Namun, Linlong tidak akan tertipu. Tentu saja, penguasa area terlarang tidak akan menyelidiki lebih jauh karena ada seseorang yang lebih mencurigakan darinya, dan itu adalah Guoyi. Mendengar kata-kata Linlong, Penatua Lao Lun mendengus dingin dan pergi. Di menara yang sama, menggunakan metode yang sama, Linlong mengikuti iblis lainnya ke alam mistik. Babak kedua berbeda dengan babak pertama. Selain menghadapi binatang yang lebih kuat, iblis diizinkan bertarung satu sama lain. Hanya sepuluh iblis terkuat yang bisa bertahan sampai akhir wilayah rahasia. Alam rahasia tahap kedua jelas jauh lebih kecil dari tahap pertama. Dengan cara ini, niscaya akan sangat sulit untuk bersembunyi sampai akhir dengan bersembunyi. Hampir mustahil bagi sebagian besar iblis. Oleh karena itu, jika mereka ingin bertahan sampai akhir, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Di babak kedua, tim tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, siapapun yang melakukan ini akan segera dinilai melanggar aturan oleh roh formasi dan akan diusir dari wilayah rahasia. Dengan aturan seperti itu, bahkan ras iblis dari vaksi yang sama harus segera menentukan pemenangnya saat mereka bertemu. Demikian pula, mereka didistribusikan secara acak. Setelah kilatan cahaya putih, Linlong muncul di suatu tempat di alam mistik. Demikian pula, tidak ada setan di sekitarnya. Namun, melalui telekinesis ilahi yang kuat, dia bisa merasakan keberadaan iblis di dekatnya. Ini tentu saja menjadi alasan mengapa wilayah rahasianya lebih kecil. Jika sebesar sebelumnya, akan sangat sulit menemukan iblis lain dalam waktu sesingkat itu. 824. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong merasakan seekor binatang buas di depannya. Bisakah saya menggunakan teknik penjinakan binatang untuk mengendalikan binatang buas ini? Pikiran ini muncul di benak Linlong. Alasan mengapa dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya adalah karena sebagian besar tempat rahasia memiliki batasan dalam penggunaan teknik penjinak binatang. Tidak mungkin dia bisa menggunakan teknik penjinakan binatang untuk mengendalikan binatang buas di tempat rahasia. Tentu saja, dia tidak perlu menggunakan teknik penjinakan binatang. Alasan kenapa dia memikirkannya sekarang adalah karena dia pasti akan bertemu banyak iblis muda di tempat terlarang. Beberapa dari iblis ini pasti akan diinstruksikan oleh Penatua Lao Lun untuk menghadapinya. Jika dia mengalahkan iblis-iblis ini, dia mungkin akan memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dia bisa mengendalikan binatang buas ini dalam keadaan seperti itu. Adapun Musi, dia tidak akan menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Setelah apa yang terjadi, penguasa tempat terlarang mungkin diam-diam mengamati seluruh tempat rahasia. Jika dia menemukan seseorang seperti Musi, itu akan merepotkan. Tentu saja kemungkinan ketahuan sangat kecil. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Oleh karena itu, Linlong tidak berniat membiarkan musik keluar kecuali itu sangat berbahaya. Dengan pemikiran ini, Linlong segera menyelinap ke sisi binatang buas itu. Yang membuatnya senang, tempat rahasia ini tidak membatasi penggunaan teknik penjinakan binatang. Setelah beberapa usaha, dia sepenuhnya mengendalikan binatang buas ini. Kekuatan binatang buas ini berada di alam Raja Beladiri LV7, yang lebih tinggi dari alam Linlong. Secara umum, tidak mungkin menggunakan teknik penjinakan binatang untuk mengendalikan binatang buas dari alam yang lebih tinggi. Linlong mampu melakukan ini karena kekuatan spiritualnya terlalu kuat. Setelah mengendalikan binatang buas ini, Linlong mencoba mengendalikan binatang buas lainnya. Yang membuatnya senang, setelah beberapa usaha, dia berhasil mengendalikan binatang buas kedua. Terlebih lagi, kekuatan binatang buas ini telah mencapai LV8 Marsial King Realem. Dengan dua binatang buas ini, Linlong merasa lega. Dia tidak lagi takut bertemu dengan iblis-iblis muda di tempat terlarang. Ini karena meskipun dia bukan tandingan mereka di permukaan, dia masih bisa mengandalkan campur tangan kedua binatang buas ini untuk menghindari bahaya. Namun, ini bukanlah satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya. Dengan sebuah pemikiran, sebuah rencana cemerlang terlintas di benak Linlong. Setelah ini, dia tidak lagi dengan sengaja menghindari iblis-iblis muda di tempat terlarang. Sesaat kemudian, dia bertemu dengan iblis muda dari daerah terlarang. Mata iblis itu langsung berbinar saat melihat Linlong. Cek-cek, Yutu, kamu bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya dengan mudah. Aku tidak menyangka kamu akan mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku. Terbukti, goblin muda juga telah menerima janji penatua Loren, itulah sebabnya matanya bersinar ketika dia melihat Linlong. Kekuatan iblis muda ini telah mencapai LV8 Marsial King Realem. Menurutnya, jika dia ingin membunuh Linlong, Linlong tidak akan bisa menolak sama sekali. Bagaimanapun, Linlong tujuh tingkat lebih rendah darinya. Untuk mencegah Linlong menggunakan iskep talismen untuk melarikan diri, dia segera menggunakan jimat tanah terlarang yang diberikan penatua Loren kepadanya. Begitu dia menggunakannya, dia merasa lebih nyaman. Yutu, kamu tidak punya tempat untuk lari sekarang. Katanya dengan dingin. Linlong tertawa. Kamu salah. Pada dasarnya kamu membuat peti mati untuk dirimu sendiri dengan menggunakan jimat tanah terlarang ini. Setelah mendengar kata-kata Linlong, pihak lain langsung terkejut. Bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah jimat tanah terlarang? Tak heran jika ia terkejut, karena beberapa setan di kawasan terlarang belum pernah mendengarnya. Sekalipun mereka pernah mendengarnya, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia secara alami terkejut karena Linlong dapat mengetahui bahwa itu adalah jimat tanah terlarang dalam sekejap. Karena dua iblis dari daerah terlarangmu mati di tanganku. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Mustahil. Pihak lain segera berkata. Bagaimanapun, kekuatan Pek dan Heng jauh lebih kuat daripada inkarnasi Yutu milik Linlong. Heng, khususnya, bukanlah seseorang yang bisa disaingi oleh Linlong. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Linlong. Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Dia menggunakan api emas. Dia telah menggunakan api-api emas yang menghanguskan dan belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia tidak dianggap serius oleh Dimen Rache. Situasi ini membuat iblis itu merasa lebih nyaman. Dia merasa Linlong hanya sesumbar. Kamu mendekati kematian. Dengan mendengus dingin, anggota Dimen Rache segera mengirimkan serangan telapak tangan. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Linlong, untuk menghindari kecelakaan, anggota Dimen Rache segera menggunakan api spiritualnya. Namun, dia tidak tahu bahwa telapak tangan Linlong hanyalah tipuan. Sebelum energi telapak tangan menghantamnya, Linlong sudah berlari liar di belakangnya. Mencoba lari, iblis itu mendengus dingin dan secara alami mengejar Linlong. Dia tidak ingin Linlong lolos dari jangkauan jimat tanah terlarang. Menurutnya, akan sangat mudah baginya untuk mengejar Linlong dalam situasi di mana ada perbedaan kekuatan yang begitu besar. Memang benar, dia berhasil menyusul Linlong dengan sangat cepat. Selain itu, dia masih berada dalam jangkauan jimat tanah terlarang. Ini tentu saja membuatnya sangat bahagia. Namun, saat dia hendak menamparkan Linlong dengan telapak tangannya, dua binatang buas tiba-tiba muncul dari samping. Kedua binatang buas ini tidak lemah dan mereka segera mengelilinginya. Berengsek, merasa bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk membunuh Linlong, iblis itu secara alami mengutup dengan marah. Linlong awalnya ingin mengambil kesempatan untuk menyerang iblis itu beberapa kali, tapi dia dengan cepat berubah pikiran. Ini karena dia menyadari bahwa iblis dengan kekuatan yang sama sedang berlari dari kejauhan. Sambil berpikir, Linlong segera berpura-pura mengambil kesempatan untuk melarikan diri, namun nyatanya, setelah berputar-putar, dia bersembunyi tidak jauh dan mengamati situasi klan iblis. Iblis itu tidak akan mampu menghadapi dua binatang buas yang dikendalikan Linlong begitu cepat. Setelah beberapa saat, setan lain muncul. Ini juga iblis dari tanah terlarang. Kedua belah pihak sepertinya sedang berkonflik karena iblis kedua langsung tertawa gembira saat muncul. Hahaha, Matthew, aku tidak menyangka kamu akan terjebak oleh dua binatang buas ini. Jangan terlalu senang, Kotter. Begitu aku menghadapi dua binatang buas ini, aku pasti akan memberimu pelajaran. Ekspresi Matthew sangat jelek. Dia mempunyai konflik dengan Kotter dan tidak menyangka akan bertemu dengannya saat ini. Cek-cek, Matthew, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk berurusan denganku? Kotter tidak dapat menahan tawanya. Apa yang kamu inginkan? Matthew mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang aku inginkan? Tentu saja saya ingin menyerang saat anda dikelilingi oleh dua binatang buas ini. Saya tidak sebodoh itu. Kotter tertawa bangga. Beraninya kamu, Matthew tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Cek-cek, kenapa aku tidak berani? Begitu dia selesai berbicara, Kotter langsung menyerang Matthew dengan telapak tangannya. Hal ini menyebabkan ekspresi Matthew berubah drastis. Dia kebetulan dikelilingi oleh dua binatang buas dan tidak punya cara untuk menghadapi Kotter. Karena itu pula Matthew langsung terkena telapak tangan Kotter. Tanpa perlawanan apapun, Matthew langsung terlempar ke telapak tangan Kotter. 825 Meskipun Kotter memiliki beberapa konflik dengan Matthew, bukan berarti dia ingin membunuhnya. Apalagi tanah terlarang tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, Kotter tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Matthew. Sebaliknya, dia berkata, Matthew, cepat gunakan jimat pelarian. Kalau tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Menurut Kotter, meski dia tidak mengatakan apa-apa, Matthew pasti akan menggunakan jimat pelarian. Dalam kondisinya saat ini, Matthew tidak akan mampu menahan serangan kedua binatang itu. Namun, Matthew tidak menyangka bahwa dia tidak akan menggunakan jimat pelarian pada saat kritis ini. Sebaliknya, dia berkata dengan cemas, Kotter, selamatkan aku. Sebelum Kotter dapat memahami apa yang sedang terjadi, salah satu dari dua binatang itu telah menebas dengan telapak tangannya yang besar, sementara yang lainnya membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit leher Matthew. Dalam sepersekian detik, Matthew yang masih hidup dibunuh oleh kedua binatang itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Matthew tidak menggunakan jimat pelarian? Kotter benar-benar tercengang melihat hal ini. Di saat yang sama, para tetua di menara berteriak kaget. Api kehidupan Matthew telah padam. Matthew juga sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Matthew tidak menggunakan jimat pelarian saat dia dalam bahaya? Cepat, 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 laporkan ini pada penguasa tanah terlarang. Di sisi lain, wajah Penatua Loren langsung berubah jelek. Sebelum Matthew memasuki alam rahasia, dia telah menginstruksikan Matthew untuk bersikap kejam ketika dia melihat Linlong yang telah berubah menjadi Jontu. Dia juga memberi Matthew jimat terlarang. Siapa sangka Matthew akan meninggal secepat itu? Apakah itu kecelakaan atau ada hubungannya dengan Jontu? Pemikiran seperti itu terlintas di benak Penatua Loren. Di alam rahasia, setelah Matthew terbunuh, Kotter menyerang kedua binatang itu dengan sekuat tenaga. Kedua binatang itu hanya sedikit lebih kuat, dan mereka tidak memiliki api spiritual. Apalagi mereka diserang dari belakang oleh Kotter. Oleh karena itu, salah satu binatang itu terluka parah di tempat dan kehilangan kemampuan bertarung. Kemudian, binatang lainnya memilih untuk melarikan diri di bawah serangan Kotter. Tentu saja, ini adalah ide Linlong. Namun, Linlong tidak peduli bagaimana kedua binatang itu terluka atau terbunuh karena dia hanya perlu meluangkan waktu untuk mengendalikan binatang lainnya. Ini adalah kekuatan dari Bistaming Art. Segera setelah itu, Linlong juga meninggalkan tempat itu. Dia secara langsung melepaskan kendali dari binatang buas sebelumnya dan menggunakan Bistaming Art untuk mengendalikan dua binatang buas lainnya. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengendalikan binatang buas baru dalam waktu singkat, tapi Linlong berbeda. Rasa ilahinya yang kuat membuat hal itu hampir mustahil baginya. Selanjutnya, dengan bantuan kedua binatang itu, dia berhasil menghindari beberapa serangan dari klan iblis. Setelah beberapa waktu, dia bertemu dengan goblin lain yang diperintahkan oleh Penatua Loren untuk menghadapinya. Linlong tentu saja tidak merasa kasihan pada iblis seperti itu. Setelah menggunakan metode yang sama, iblis itu segera dikelilingi oleh binatang buas di bawah kendali Linlong. Secara kebetulan, anggota klan iblis lainnya bergegas mendekat. Anggota klan iblis ini juga merupakan anggota muda dari tanah terlarang. Meskipun tidak ada konflik antara kedua klan iblis, ini adalah kesempatan bagus untuk mengurangi jumlah klan iblis di area terlarang. Selama jumlah klan iblis lebih sedikit, mereka akan selangkah lebih dekat ke 10 besar. Oleh karena itu, bagaimana pemuda itu bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Demikian pula, ketika klan iblis dikepung oleh binatang ganas, dia menyerang dengan telapak tangannya. Hasilnya sama, klan iblis yang terkepung langsung dibunuh oleh dua binatang buas itu. Melihat situasi ini, klan iblis yang datang kemudian benar-benar tercengang. Dia juga tidak mengerti mengapa klan iblis yang terbunuh tidak menggunakan jimat pelarian. Saat klan iblis dalam keadaan linglung, para tetua di menara sekali lagi berseru kaget. Taner juga mati. Mengapa anak-anak ini tidak menggunakan jimat pelarian? Mungkinkah jimat pelarian itu palsu dan tidak berfungsi? Saat pertanyaan seperti itu muncul, semua klan iblis yang hadir segera melihat ke arah Penatua Loren karena jimat pelarian itu dibuat sendirian oleh Penatua Loren. Tidak ada masalah dengan jimat pelarian. Kamu bisa memeriksanya jika kamu tidak percaya padaku. Kata Penatua Loren dengan ekspresi jelek. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan jautu, meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Taner dan anggota klan iblis lainnya. Penatua Loren berpikir dalam hati. Lagi pula, beberapa yang meninggal semuanya adalah anggota klan iblis yang dia percayakan padanya. Yang terpenting, anggota klan iblis ini tidak menggunakan jimat pelarian untuk melarikan diri. Kemungkinan besar mereka ingin berurusan dengan jautu dan menggunakan jimat tanah terlarang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa merekalah yang akan dibunuh. Jautu terkutuk itu, Penatua Loren meraung di dalam hatinya. Penguasa tanah terlarang juga orang pertama yang mengetahui hal ini dan tentu saja mendatangi para tetua ini dengan marah. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Penguasa tanah terlarang meraung dengan marah. Aku tidak tahu. Para tetua menggelengkan kepala. Adapun Penatua Loren, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia tidak mengungkapkan masalah dia memberikan jimat tanah terlarang. Melihat bahwa dia tidak mendapatkan jawaban apapun, penguasa tanah terlarang, yang wajahnya pucat, segera membuka jalan menuju alam rahasia dan memasukinya sekali lagi. Awalnya, setelah menemukan dan membunuh Guo Yi, dia mengira tidak akan terjadi apa-apa di dunia rahasia. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi lagi. Mungkinkah Guo Yi punya rencana cadangan di dunia rahasia? Pemikiran ini muncul di benak penguasa tanah terlarang. Segera, dia menemukan tempat di mana Taner dibunuh. Saat ini, anggota klan iblis yang menyerang Taner masih berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Ketika dia melihat penguasa tanah terlarang datang, dia buru-buru menceritakan semuanya secara detail. Mendengar kata-kata anggota klan iblis, wajah penguasa tanah terlarang menjadi semakin jelek. Ini bukan karena kata-kata anggota muda klan iblis, tetapi karena dia menyadari bahwa sebenarnya ada jimat tanah terlarang di sekitarnya. Penguasa tanah terlarang datang relatif cepat dan tiba tepat sebelum efek jimat tanah terlarang menghilang. Itu sebabnya dia menemukan ini. Kalau tidak, ketika efek jimat tanah terlarang menghilang, dia tidak akan menyadari bahwa ada jimat tanah terlarang di sini. Itu sebenarnya adalah jimat tanah terlarang. Pantas saja Taner tidak bisa melarikan diri. Karena itu, apakah Heng dan yang lainnya juga memiliki jimat tanah terlarang? Pikiran ini terlintas di benak penguasa tanah terlarang. Di tanah terlarang, hanya Penatua Loren yang bisa melakukan kontak dengan jimat tanah terlarang. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Penatua Loren? Penguasa tanah terlarang segera teringat pada Penatua Loren. Guoyi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan jimat tanah terlarang. Namun, penguasa tanah terlarang merasa bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Guoyi. Bagaimanapun, Guoyi baru saja dibunuh olehnya. Tentu saja, itu juga bisa berhubungan dengan Guoyi. Namun, penguasa tanah terlarang merasa bahwa dia harus menyelidiki Penatua Loren terlebih dahulu. 826. Penatua Laulun, ku dengar kamu memberikan jimat tanah terlarang kepada anak-anak. Apakah itu benar? Penguasa tanah terlarang bertanya dengan dingin. Penatua Laulun berpikir bahwa penguasa tanah terlarang telah mengetahui bahwa dia telah memberikan jimat tanah terlarang kepada para pemuda. Dia segera berlutut dan berkata, Tuan tanah terlarang, saya memang memberikan jimat tanah terlarang kepada anak-anak. Tahukah kamu kalau jimat tanah terlarang mula yang melukai mereka? Penguasa tanah terlarang berkata dengan marah. Saya tidak tahu tentang ini. Keringat dingin muncul di dahi Penatua Laulun. Dia hanya curiga kalau itu benar-benar ada hubungannya dengan jimat tanah terlarang. Kenapa kamu mengeluarkan jimat tanah terlarang? Penguasa tanah terlarang bertanya. Penatua Laulun tidak berani menyembunyikan apapun saat ini. Dia segera menceritakan semuanya kepada penguasa tanah terlarang. Oh, penguasa tanah terlarang terkejut ketika dia mendengar bahwa Penatua Laulun mengeluarkan jimat tanah terlarang untuk menangani Linlong. Penguasa tanah terlarang secara alami menyadari bahwa Linlong telah menjadi Kaisar Iblis Kota Falan di usia muda. Itu juga karena dia melakukan kontak dengan Linlong sebelum memasuki dunia rahasia. Namun, dia tidak menyangka Penatua Laulun akan mengeluarkan jimat tanah terlarang karena Linlong. Penguasa tanah terlarang secara alami bingung ketika dia berpikir bahwa kematian para pemuda ada hubungannya dengan Linlong karena Linlong tampaknya baik-baik saja di dunia rahasia. Mungkinkah si kecil ini punya kemampuan untuk menipuku? Penguasa tanah terlarang merasa bingung. Dia telah melakukan kontak dengan Linlong sebelumnya dan berpikir bahwa Linlong hanyalah anggota lemah dari ras iblis. Penguasa tanah terlarang, Linlong pasti mendapat dukungan. Kita harus menyelidikinya dengan serius. Mungkin kematian mereka ada hubungannya dengan dia. Karena masalah ini telah terungkap, Penatua Laulun tentu saja harus berhati-hati. Saya akan mempertimbangkan ini. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Penguasa tanah terlarang memandang Penatua Laulun dengan dingin dan tiba-tiba berkata kepada Penatua Penegakan, Penatua Penegakan, Penatua Laulun melanggar peraturan dan menggunakan jimat tanah terlarang tanpa izin. Dia akan dikurung di ruang bawah tanah selama tiga tahun. Mendengar bahwa mereka akan dipenjara selama tiga tahun di penjara bawah tanah, para tetua di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam. Tiga tahun bukanlah waktu yang singkat. Terlebih lagi, itu berada di lingkungan penjara bawah tanah yang sangat keras. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana penguasa tempat terlarang menangani berbagai hal di masa lalu, mereka merasa lega. Itu karena penguasa tempat terlarang biasanya akan membunuh siapa saja yang melakukan kejahatan saat itu juga. Pemikiran ini terlintas di benak mereka, mungkin karena kerja keras dan kontribusi Penatua Laulun. Ya, Penatua Penegakan hukum segera menjawab. Kemudian, mereka menyeret Penatua Loren, yang memiliki ekspresi pahit, ke dalam ruang bawah tanah. Di alam mistik, Linlong tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan spiritual dan seni penjinak binatang yang kuat untuk bersembunyi di sepuluh besar. Sesekali, Arai Spirit akan menginformasikan alam mistik anggota klan iblis yang tersisa. Karena itulah Linlong mengetahui peringkatnya. Setelah itu, dia bertemu dengan iblis yang kuat. Saat ini, dia berpura-pura dikalahkan oleh lawannya. Setelah kekalahannya, dia secara alami meninggalkan alam mistik. Satu-satunya tujuan Linlong adalah pergi ke olah utama lagi. Oleh karena itu, itu cukup baginya untuk masuk sepuluh besar. Dia tidak membutuhkan peringkat yang lebih tinggi. Alasan mengapa dia masih ingin pergi ke olah utama penguasa tempat terlarang adalah karena dia belum cukup memahaminya. Dia hanya bisa membuat formasi rahasia yang dapat mengaktifkan formasi rahasia di tempat terlarang dengan menggabungkannya dengan pengetahuan Guo Yi dan dua formasi rahasia yang telah dia peroleh sebelumnya. Karena itu pula Linlong memilih masuk sepuluh besar. Kalau tidak, dia akan berpura-pura tersingkir di tahap kedua. Setelah keluar dari alam mistik dan kembali ke menara, Linlong menyadari bahwa iblis di alam mistik, termasuk para tetua, semuanya menatapnya dengan kaget dan bingung. Kemampuan Yao Tu rata-rata dan dia hampir berada di posisi terbawah. Sungguh mengejutkan bahwa dia benar-benar masuk sepuluh besar. Banyak ras iblis yang bergumam dengan suara pelan. Kemudian, seorang tetua berjalan di depan Linlong dan berkata, Yao Tu, ikut aku. Di mana, Linlong bertanya. Masuk sepuluh besar bukan berarti dia akan langsung mendapat perlakuan khusus. Oleh karena itu, Linlong menduga bahwa penatua Loren pasti terungkap setelah beberapa iblis dibunuh. Oleh karena itu, penguasa tempat terlarang menjadi curiga padanya. Meskipun ini adalah tebakannya, dia tentu saja tidak akan menunjukkannya. Ikuti aku dan kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, tetua itu keluar dari menara. Linlong secara alami mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong menemukan dirinya berada di menara penguasa tempat terlarang. Memang benar dugaannya, penguasa tempat terlarang mencurigainya. Linlong berpikir dalam hati. Setelah sampai di level sebelumnya, tetua yang membawanya ke sana mundur. Kemudian, seorang pria parubaya berjalan keluar dari samping dan duduk di kursi dengan ukiran naga hitam di atasnya. Pria parubaya ini adalah penguasa tempat terlarang. Salam, penguasa tempat terlarang, kata Linlong. Oh, kamu kenal saya, penguasa tempat terlarang bertanya. Ya, di alam mistik, kamu bertarung dengan iblis yang kuat. Saudara-saudara di sampingmu semua mengatakan bahwa kamu adalah penguasa tempat terlarang, jadi aku mengenalmu, kata Linlong dengan tatapan jujur. Mem, penguasa tempat terlarang menganggup dan kemudian bertanya, dalam persidangan ini, beberapa pejuang kuat tewas di tempat terlarang kami. Mereka semua ada hubungannya denganmu karena penatua Laolun ingin mereka membunuhmu. Namun, pada akhirnya, mereka adalah orang-orang yang meninggal. Apa pendapatmu mengenai hal ini? Penguasa tempat terlarang menatap Linlong seolah ingin menggali beberapa rahasia dari hati Linlong. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Bagaimana Linlong bisa mengakuinya? Dia langsung berpura-pura bodoh. Dia tidak meninggalkan bukti apapun, jadi dia tidak khawatir penguasa tempat terlarang akan menemukan apapun. Kalau begitu katakan padaku, dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Penguasa tempat terlarang berkata dengan dingin. Penguasa tempat terlarang tidak curiga bahwa Linlong berbohong. Namun, dia benar-benar tidak menemukan bukti apapun yang membuktikan bahwa Linlonglah yang melakukannya. Ini karena aku mempelajari teknik rahasia yang aneh sebelumnya. Teknik rahasia ini bisa menyembunyikan auraku. Selain itu, aku bersembunyi dengan baik, jadi aku masuk sepuluh besar, jawab Linlong. Teknik rahasia apa itu? Tunjukkan padaku, kata penguasa tempat terlarang segera. Lord of the Forbidden Grounds, mohon perhatikan baik-baik. Saat dia mengatakan itu, penguasa tempat terlarang segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan aura Linlong untuk sementara waktu. Dia baru menemukannya setelah dia memusatkan perhatiannya. Teknik rahasia apa ini? Penguasa tempat terlarang bertanya. Ini adalah teknik rahasianya. Saat dia mengatakan itu, Linlong mengeluarkan manual rahasia yang menguning dan menyerahkannya. Setelah mengambil manualnya dan membacanya dengan cermat beberapa saat, penguasa tempat terlarang mau tidak mau menganggup karena teknik rahasia ini memang bisa menyembunyikan aura seseorang. Namun, penguasa tanah terlarang sama sekali tidak peduli dengan teknik rahasia ini, karena teknik rahasia ini paling banyak hanya dapat menipu para pembudidaya muda ras iblis. Itu sama sekali tidak berguna melawan pembangkit tenaga listrik seperti dia. Sama seperti sekarang, segera setelah dia menggunakan divine telekinesisnya, dia akan segera menemukan keberadaan pihak lain. Teknik rahasia ini lumayan. Dari mana kamu mendapatkannya? Penguasa tempat terlarang bertanya. Saya mendapatkannya dari dunia rahasia di dataran pantai selatan, jawab Linlong. Panduan rahasia ini secara alami tidak diperoleh dari South Coast Line City. Sebaliknya, Linlong mendapatkannya dari seorang seniman bela diri di benua langit campuran. Tentu saja, dia tidak mengandalkan manual rahasia ini untuk bersembunyi dari iblis di dunia rahasia. Sebaliknya, dia mengandalkan dantian rekod. Kemampuan dantian rekod untuk menyembunyikan aura seseorang sama sekali tidak sebanding dengan manual rahasia ini. Baiklah, kamu bisa kembali untuk sementara waktu, kata penguasa tempat terlarang. Jelas, Linlong telah lulus pemeriksaan pihak lain untuk saat ini. Namun, Linlong tahu bahwa ini hanya permukaannya saja. Penguasa tempat terlarang pasti akan mengamatinya secara rahasia. 827 Setelah menunggu beberapa saat di luar, hasil akhir uji coba pun keluar. Linlong tentu saja tidak peduli dengan hasilnya. Dia hanya ingin masuk 10 besar dan memasuki menara penguasa tempat terlarang. Sebelumnya, waktu yang dia habiskan di menara terlalu singkat dan hal-hal yang dia pahami tidak cukup. Setelah persidangan berakhir, penguasa tempat terlarang memenuhi janjinya dan memberikan hadiah. Linlong menerima metode budidaya dan teknik bela diri. Dia tentu saja tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Tentu saja, di permukaan, dia berpura-pura bahagia dan menjaga kedua hal tersebut. Setelah itu, tempat ke-10 hingga ke-30 akan mendapat bimbingan dari para tetua tempat terlarang, sedangkan 10 teratas akan memasuki menara penguasa tempat terlarang. Melihat Linlong mampu memasuki menara penguasa tempat terlarang meskipun sangat lemah, banyak klan monster yang secara alami merasa iri. Namun, karena penguasa tempat terlarang tidak menyuarakan keraguan apapun, apalagi yang berani mereka katakan. Mereka hanya bisa memandang Linlong dengan iri. Sangat jarang sekali menerima bimbingan dari penguasa tempat terlarang secara pribadi. Oleh karena itu, setelah memasuki menara penguasa tempat terlarang, selain tiga murid pribadi penguasa tempat terlarang, beberapa orang lainnya memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Namun, sayang sekali penguasa tempat terlarang tidak memberikan banyak waktu kepada setiap klan monster. Itu hanyalah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah masa dupa, mereka tidak dapat lagi bertanya apapun. Mereka hanya bisa berkultivasi di menara penguasa tempat terlarang dan diam-diam memahami wawasan yang ditinggalkan penguasa tempat terlarang di menara. Linlong berada di peringkat ke-10, jadi dia adalah orang terakhir yang menghadapi penguasa tempat terlarang. Linlong secara alami tidak memiliki pertanyaan apapun, tetapi tentu saja, dia tidak dapat melakukan itu karena hal itu pasti akan terungkap. Oleh karena itu, dia berpura-pura menanyakan beberapa pertanyaan. Ketika waktunya habis, dia malah berpura-pura tidak puas. Bahkan penguasa tempat terlarang pun tertipu olehnya. Setelah itu, Linlong mengikuti sembilan klan monster lainnya untuk memahami wawasan penguasa tempat terlarang di lantai 15 menara penguasa tempat terlarang. Di lantai 15, penguasa tempat terlarang menuliskan beberapa wawasannya di dinding. Sekilas, dinding di sekelilingnya dipenuhi tulisan tangan yang padat, yang terlihat sedikit kacau. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa tulisan tangan ini jelas berlapis-lapis. Selama seseorang fokus pada apa yang ingin dilihatnya, tulisan tangan di sekitarnya akan langsung terlihat tidak ada. Linlong tahu bahwa kata-kata ini telah diintegrasikan ke dalam formasi sihir rahasia di sekitar menara. Itu sebabnya terlihat seperti itu. Linlong tidak tertarik dengan pemahaman penguasa tanah terlarang. Sebagai Kaisar Wu, pengalaman dan pengetahuannya jauh lebih baik daripada penguasa tanah terlarang saat ini. Sekalipun penguasa tanah terlarang lebih lemah darinya dalam hal pengalaman dan pengetahuan, pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari darinya. Selain itu, Linlong belum pernah ke dunia tempat penguasa tanah terlarang tinggal di kehidupan sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang unik tentang dunia ini. Meski begitu, Linlong tidak memperhatikannya karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Itu untuk memahami hukum runik magic array di seluruh area terlarang. Dari pemahamannya sebelumnya, dia samar-samar merasa bahwa menara ini seharusnya menjadi mata dari runik magic array dari seluruh area terlarang. Setelah sehari semalam, Linlong membuka matanya dan senyum puas muncul di wajahnya. Alasannya adalah meskipun pemahaman semacam ini sangat sulit, dia masih mampu memahami beberapa hukum susunan sihir rahasia tanah terlarang dengan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Dia percaya bahwa selama dia mengintegrasikan runik magic array yang telah dia peroleh sebelumnya, pemahaman Guoyi tentang runik magic array of the forbidden lens, dan pemahamannya sendiri, dia seharusnya dapat mengaktifkan runik magic array of the forbidden lens. Dan memindahkan dirinya ke Pulau Yangning di benua langit campuran. Baiklah, waktunya habis. Kalian semua boleh meninggalkan menara ini. Saat ini, suara seorang tetua datang dari luar menara. Pada saat ini, anggota klan iblis di dalam berdiri dengan enggan dan meninggalkan menara. Dari situasi ini, terlihat bahwa bahkan beberapa murid pribadi penguasa tanah terlarang pun jarang mendapat kesempatan untuk memasuki lantai 15 menara ini. Linlong adalah orang terakhir yang keluar dari menara penguasa tanah terlarang. Ketika dia berjalan keluar, dia melihat seorang seniman bela diri klan iblis mengenakan pakaian seorang tetua berdiri di luar menara. Pada awalnya, Linlong hanya berpikir bahwa itu adalah tetua dari tanah terlarang, tapi dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Ini karena dari berbagai reaksi pihak lain, dia terlihat seperti boneka rahasia. Sambil berpikir, Linlong segera berjalan ke depan dan berpura-pura bertanya, Elder, ada beberapa hal yang belum saya pahami sekarang. Setelah berinteraksi dengan tetua ini, Linlong segera sampai pada suatu kesimpulan, dan bahwa tetua ini memang seorang boneka rahasia. Tidak ada yang aneh dengan boneka rahasia, tetapi Linlong menemukan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat boneka rahasia tersebut sama persis dengan bahan yang dia gunakan untuk membuat musih. Mungkinkah Ibu Putri Lansi memperoleh bahan-bahan dan batu kristal hitam itu dari tanah terlarang? Jika itu masalahnya, mungkinkah Ibu Putri Lansi mempunyai hubungan dengan negeri terlarang? Pikiran seperti itu segera terlintas di benak Linlong. Dia memiliki keraguan dalam pikirannya, tapi dia tidak bisa bertanya kepada klan iblis di tanah terlarang tentang masalah seperti itu. Dia hanya bisa menyimpan keraguan itu dalam pikirannya dan melihat apakah dia bisa menemukan jawabannya di masa depan. Setelah itu, Linlong meninggalkan tanah terlarang. Selain dia, ada beberapa anggota klan iblis lainnya dari kota Valan. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dan terlihat jelas bahwa mereka telah memperoleh cukup banyak. Mereka adalah bagian dari kota Valan, dan Linlong secara alami senang karena mereka telah memperoleh sesuatu, karena ini akan memperkuat kekuatan kota Valan. Sambil berpikir, Linlong segera mengambil hadiah yang diberikan kepadanya oleh penguasa tanah terlarang dan memberikannya kepada anggota klan iblis. Raja iblis, ini. Anggota klan iblis secara alami terkejut melihat Linlong mengeluarkan barang seperti itu, karena itu jelas merupakan hadiah yang baru saja diperoleh Linlong dari tanah terlarang. Linlong segera tersenyum dan berkata, Ambillah, hal-hal ini tidak ada gunanya bagiku. Terima kasih, Raja iblis. Anggota klan iblis secara alami sangat gembira. Tidak jauh dari tanah terlarang, alis Linlong berkerut saat dia berjalan menuju sebuah lembah. Dia menemukan bahwa ada dua ahli klan iblis yang mengikuti di belakangnya, dan jelas sekali bahwa mereka datang dengan niat buruk. Mengetahui bahwa pihak lain telah datang untuknya, Linlong segera menyuruh bawahannya pergi, mengatakan bahwa dia ada yang harus dilakukan dan akan tetap tinggal. Bawahannya secara alami ingin melindungi Linlong, tetapi sebagai Raja iblis, mereka tidak berani melanggar perintah Linlong dan segera pergi. 828. Hilangnya Linlong tentu saja bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menghadapi kedua seniman bela diri itu. Adapun membiarkan bawahannya pergi lebih dulu, itu karena mereka akan menjadi penghalang jika mereka hadir. Lagipula, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya meskipun monster Rache adalah bawahannya. Dengan kehendak ilahi yang kuat dan kemampuan penyembunyian aura Linlong, secara alami mudah baginya untuk menciptakan situasi di mana dia menghilang. Terlebih lagi, kedua seniman bela diri monster Rache itu bukanlah ahli seperti penguasa tanah terlarang. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, kedua seniman bela diri monster Rache berjalan keluar dari hutan dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Aneh, orang itu jelas-jelas ada di sini sekarang. Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Kata salah satu monster Rache. Kurasa dia ada di dekat sini. Mari kita cari dia dengan serius. Tetua ini telah menginstruksikan kita untuk memberi pelajaran pada Yautu ini. Kita tidak bisa mengacaukannya. Kata monster Rache lainnya. Ayo kita berpisah. Dengan begitu, peluang kita untuk bertemu satu sama lain akan lebih tinggi. Kata monster Rache pertama. Baiklah. Monster Rache kedua segera mengangguk setuju. Dengan itu, kedua monster Rache berpencar dan mencari Linlong di hutan sekitar. Salah satu monster Rache belum pergi jauh ketika dia mendengar keributan di depannya. Segera setelah itu, sosok familiar muncul di depannya. Linlonglah yang menghilang tadi. Yautu. Monster Rache langsung berseru saat melihat Linlong. Gerakan pihak lain yang sulit dipahami membuatnya merasa takut, meskipun pihak lain tidak terlalu kuat. Temanku, aku bertanya-tanya bagaimana aku telah menyinggung perasaan sesepuh ini sehingga dia benar-benar mengirimmu untuk berurusan denganku. Linlong tersenyum acuh tak acuh saat dia melihat monster Rache. Kekhawatiran ras monster yang tak dapat dijelaskan menghilang ketika dia merasakan bahwa kekuatan Linlong hanya berada di alam Raja Bela diri pemula. Karena itu, dia tidak memperingatkan rekannya yang lain. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, Yautu, tahukah kamu bahwa tetua ini berteman baik dengan tetua Laolun. Penatua Laolun dikurung di ruang bawah tanah karena kamu. Tentu saja, penatua ini akan menimbulkan masalah bagi Anda. Oh begitu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu tidak berguna sehingga kamu benar-benar berani menyinggung penatua Laolun. Monster Rache berkata dengan dingin lagi. Lalu mengapa penatua ini tidak mengambil tindakan secara pribadi? Linlong bertanya. Saya tertunda karena beberapa hal, jadi saya meminta kami untuk mengikuti Anda dan meninggalkan tanda untuknya. Segera, dia akan mengikuti tanda ini dan datang ke sini. Namun, sepertinya saya tidak perlu terburu-buru. Saya akan melakukannya segera menangkapmu. Kata iblis itu dengan dingin. Kekuatan Linlong hanya berada pada tahap awal dari alam Raja Beladiri. Dia telah mencapai realem LV6 Martial King. Bagaimana dia bisa menganggap serius Linlong? Pada saat itu, dia merasa Linlong pasti beruntung. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa masuk sepuluh besar. Apakah begitu, Linlong tidak bisa menahan senyum? Ambil ini, iblis itu berteriak dengan dingin dan melayangkan pukulan ke arah Linlong. Dia, yang meremehkan Linlong, bahkan tidak menggunakan api rohaninya. Namun, ekspresi kaget segera muncul di wajahnya. Ini karena pukulan Linlong dikelilingi oleh tiga jenis api spiritual yang berbeda. Di tengah keterkejutan dan keheranannya, serangan telapak tangan itu mendarat dan iblis itu terlempar. Saat dia mendarat di tanah, dia langsung pingsan. Bagaimana api rohani anak ini bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa menggunakan tiga jenis api spiritual secara bersamaan? Sebelum dia pingsan, iblis itu secara alami memiliki pemikiran yang sangat mengejutkan ini. Saat iblis itu pingsan, iblis lain telah mengikuti suara tersebut dan menemukan jalannya. Ketika dia melihat temannya terjatuh ke tanah, dia tentu saja terkejut. Namun, dia tidak melarikan diri karena kekuatannya jauh lebih kuat dari rekannya. Terlebih lagi, jelas bahwa dia lebih kuat dari Linlong. Dia merasa tidak mungkin dia kalah dari Linlong. Adapun fakta bahwa temannya telah dirobohkan, dia mengira itu adalah serangan diam-diam Linlong. Yutu, beraninya kamu menyerang temanku secara diam-diam. Sungguh tercelah, kata iblis itu dengan dingin. Mendengar ini, Linlong tidak bisa menahan senyum. Iblis itu tidak hanya mengikutinya, dia bahkan mengatakannya dengan sangat percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, iblis itu segera menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Karena rekannya telah dirobohkan, dia tidak berani gegabuh dan menggunakan api rohaninya sejak awal. Tampaknya ini adalah jenis api spiritual dari atribut angin. Setelah digunakan, bayangan tinju iblis segera menjadi tidak menentu. Melihat api spiritual jenis ini, jejak keheranan melintas di wajah Linlong. Ini karena api rohani jenis ini tidak umum. Namun, api spiritual pihak lain hanyalah atribut angin. Itu tidak kuat sama sekali, jadi Linlong tidak menganggapnya serius. Segera, dia menghadapi serangan itu dengan sebuah pukulan. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan tiga jenis api spiritual di tubuhnya. Dalam sekejap, api dari api spiritual logam, api spiritual es, dan api ungu hati teratai segera menyala di tubuhnya. Melihat transformasi Linlong, iblis di depannya secara alami terkejut dan tercengang. Namun, dia jelas jauh lebih kuat dari iblis sebelumnya. Oleh karena itu, serangan telapak tangan pertama Linlong tidak mengalahkannya dan hanya melukainya sedikit. Bagaimana Linlong bisa memberi lawannya kesempatan untuk mengatur nafas? Dia segera mengirimkan serangan telapak tangan lainnya. Segera, iblis di hadapannya terlempar karena serangan telapak tangannya dan pingsan. Meskipun tingkat kultifasi lawannya lebih tinggi darinya, api rohaninya jauh lebih lemah. Terlebih lagi, dia bisa menggunakan tiga jenis api spiritual secara bersamaan. Oleh karena itu, lawannya sama sekali bukan tandingannya. Alasan kenapa dia memilih untuk mengalahkan mereka satu persatu adalah wajar karena akan lebih sulit menghadapi mereka jika mereka bergabung. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin harus membayar mahal. Oleh karena itu, Linlong memilih metode yang paling aman. Alasan mengapa dia hanya melumpuhkan dua dari mereka adalah karena dia tahu bahwa jika dia membunuh mereka, dia pasti akan membuat murka penguasa tanah terlarang. Jika hal itu terjadi, alangkah buruknya jika penguasa tanah terlarang mencari pelakunya. Karena dia berencana meninggalkan dunia ini, lebih baik tetap bersikap law profil. Tentu saja, tidak membunuh mereka bukan berarti dia akan membiarkan mereka pergi. Membatasi mereka dan mengurung mereka di suatu tempat tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik. Segera, Linlong membatasi mereka dan membuangnya sementara, menunggu sesepuh tiba. Tetua ini pernah melihat Linlong di tanah terlarang sebelumnya dan pernah mendengar namanya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar perkataan kedua iblis itu, dia langsung tahu siapa orang itu. Tetua ini, aku tidak tahu apakah kamu melakukan ini karena kesetiaan atau alasan lain. Singkatnya, kamu telah mendapat masalah, gumam Linlong pada dirinya sendiri ketika sudut bibirnya melengkung. Setelah menunggu beberapa saat, Linlong merasakan ada ahli iblis yang terbang dari tanah terlarang. Seharusnya yang lebih tua itu. Linlong berpikir dalam hati. 829. Sesaat kemudian, iblis itu bergegas ke tempat kedua iblis itu dilumpuhkan. Mata Linlong menyipit ketika dia menoleh. Itu memang yang lebih tua. Sang tetua merasa ada yang tidak beres saat melihat tanda yang ditinggalkan bawahannya tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa melihat mereka di tempat kejadian dan lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Pada saat inilah Linlong melompat dan mendarat dengan mantap di depan yang lebih tua. Yutu, di mana kedua bawahanku? Tetua itu tahu apa yang terjadi ketika dia melihat Yutu baik-baik saja dan kedua bawahannya tidak terlihat. Namun, menurutnya, Linlong punya penolong. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menyingkirkan kedua bawahannya dengan mudah. Di sana, Linlong tersenyum dan menunjuk ke semak-semak di sampingnya. Dengan sekali pandang, ekspresi situa langsung berubah menjadi jelek. Itu karena dua makhluk ras iblis yang tidak sadarkan diri yang tergeletak di rumput tidak lain adalah dua bawahannya. Yutu, di mana pembantumu? Cepat panggil mereka. Tetua itu berkata dengan dingin sambil melihat sekeliling, mencoba mencari pembantu Linlong. Maaf, tapi saya tidak punya pembantu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Anda, ekspresi jijik melintas di wajah orang tua itu. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, kata Linlong. Bagus. Tetua itu mendengus dingin dan menepuk telapak tangannya ke arah Linlong. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan itu. Niatnya sederhana. Dia ingin menggunakan metode yang menggelegar untuk menaklukkan pembantu Linlong sebelum pembantu Linlong muncul. Dengan cara ini, dia tidak akan terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat penolong Linlong, dia harus menahan diri karena takut menyakiti Linlong. Segera setelah tetua itu melepaskan kekuatan telapak tangannya, api spiritual yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang segera menyala di tubuhnya. Di saat yang sama, hembusan angin kencang bertiup di sekitarnya. Pada saat berikutnya, kekuatan telapak tangan tetua menyapu Linlong seperti badai yang sangat kuat. Situasi seperti ini menyebabkan Linlong tercengang. Ini karena tetua ini juga menggunakan atribut angin api spiritual. Namun, jelas bahwa api spiritual Elder Feng jauh lebih kuat daripada api bawahannya. Linlong tentu saja tidak berani gegabuh. Dia segera menggunakan space shattering flame. Begitu api penghancur ruang muncul, saya hanya melihat kekaburan sebelum Linlong menghilang tanpa jejak. Sang tetua ingin menarik kembali energi telapak tangannya, tetapi sudah terlambat. Dengan suara, huwalala, segala sesuatu di area tempat energi telapak tangannya mengenai, termasuk batu-batu besar dan pepohonan, tersapu dan terlempar. Karena ngeri, tetua itu buru-buru berbalik, hanya untuk melihat bahwa Linlong sudah berdiri tidak jauh di belakangnya pada suatu waktu. Kamu mempunyai api roh atribut spasial. Sang tetua bertanya dengan kaget. Jika itu adalah praktisi seni bela diri kuno ras iblis biasa, mereka bahkan tidak akan tahu jenis api spiritual apa yang digunakan Linlong. Namun, penatua ini berbeda. Dia sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa Linlong menggunakan api spiritual atribut luar angkasa. Terlebih lagi, itu bukanlah api roh spasial biasa, tapi api yang sangat kuat. Api itu bahkan lebih kuat daripada api roh spasial yang pernah dilihatnya sebelumnya. Itu benar, Linlong mengangguk. Murid sang tetua berkontraksi tanpa sadar. Dia merasa telah meremehkan Linlong. Namun, meskipun kamu memiliki api spiritual atribut spasial, kamu tetap bukan tandinganku. Sang tetua mencibir, wajahnya penuh percaya diri. Dia pernah bertarung melawan para ahli yang menggunakan api spiritual atribut spasial sebelumnya dan memiliki pengalaman dalam menangani mereka. Dari sudut pandangnya, api spiritual atribut spasial hanya dapat menggunakan karakteristik api spiritual atribut spasial untuk mengubah arahnya secara instan. Selama dia meningkatkan jangkauan serangannya, keunggulan lawannya akan segera hilang. Yang paling penting, api spiritual atribut angin miliknya sangat bagus dalam serangan skala besar. Dia benar-benar bisa menekan lawannya. Api spiritual atribut angin. Saat dia meraung, tetua itu segera menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Kali ini, dia jelas-jelas mengubah metode serangannya karena jangkauan serangannya jelas meningkat. Tidak hanya area di depannya yang terpengaruh, tetapi di belakangnya juga terpengaruh. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi kali ini. Sang tetua berpikir dengan bangga. Namun, dia segera terkejut karena dia menyadari bahwa lawannya tidak menggunakan api spiritual atribut spasial sama sekali. Sebaliknya, dia langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Ketika dia melihat api di tangan lawannya, ekspresi kaget dan takjub melintas di wajah tetua itu sekali lagi karena dia menyadari bahwa ada tiga jenis api spiritual berbeda yang menempel di tangan lawannya. Yang satu seperti logam yang terbakar, yang satu seperti bunga terate ungu yang mekar tak terhitung jumlahnya, dan yang terakhir adalah nyala api putih pucat yang sangat dingin. Dari mana asal bocah ini? Bagaimana dia bisa memiliki tiga api yang begitu kuat pada saat yang bersamaan? Dan dia bahkan bisa mengaktifkannya secara bersamaan. Tidak, ini jam lima. Memikirkan api spiritual atribut spasial yang telah digunakan Linlong sebelumnya, serta api emas yang sudah dia miliki, sang tetua segera berpikir dalam hati. Saat dia terkejut dan takjub, kekuatan itu menyerangnya sekali lagi. Penatua, yang telah dipimpin oleh Linlong, merasakan pukulan keras di dadanya sebelum dia dikirim terbang. Sebelumnya, dia menggunakan serangan skala besar. Satu titik serangan dan pertahanan tidak kuat sama sekali, jadi Linlong memanfaatkan kesempatan itu. Tentu saja, bahkan penguasa tanah terlarang pun pasti akan dirugikan dalam situasi seperti ini. Lagipula, siapa yang mengira Linlong akan memiliki begitu banyak api spiritual dan dapat menggunakannya pada saat yang bersamaan? Namun, tetua itu jauh lebih kuat dari bawahannya, jadi pukulan Linlong hanya melukainya sedikit. Setelah jatuh ke tanah, dia segera berdiri. Nak, api spiritualmu benar-benar kuat, tapi tingkatanmu terlalu jauh di bawahku. Kamu masih bukan tandinganku, sang tetua berkata dengan dingin. Begitukah? Kalau begitu, kamu bisa mencobanya lagi, Linlong tersenyum tenang. Angin api spiritual. Sang tetua tidak membuang waktu lagi dan langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, dia secara alami telah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya dan tidak membuat niatnya begitu jelas. Dia berencana menunggu sampai dia menentukan metode serangan Linlong sebelum melakukan perubahan. Sangat sulit bagi seorang kultifator biasa untuk membuat perubahan seperti itu dalam sekejap mata, tetapi penatua berbeda. Api spiritualnya juga berbeda, jadi sangat mudah baginya untuk mencapai hal ini. Setelah menyerang dengan telapak tangannya, dia melihat penglihatannya kabur dan Linlong tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sang tetua segera meningkatkan jangkauan serangan api spiritual angin. Mati. 830. Tetua itu merasa bahwa serangan telapak tangannya akan menyebabkan Linlong menderita kerugian besar apapun yang terjadi. Namun, saat serangan telapak tangan itu mendarat, wajahnya kembali dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Ini karena dia menyadari bahwa Linlong tidak hanya menghindar ke samping, tapi dia juga melayangkan pukulan ke arahnya. Yang terpenting, ada tiga jenis api berbeda pada pukulannya. Ini tidak mungkin, anak ini bisa menggunakan empat jenis api spiritual sekaligus. Wajah si tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia melihat ini. Dia mengira Linlong tidak akan bisa menggunakan api spiritual jenis lain ketika dia menggunakan api spiritual spasial. Siapa sangka Linlong tidak memiliki batasan seperti itu? Tidak hanya itu, tapi sangat menakutkan hingga dia bisa menggunakan empat jenis api spiritual secara bersamaan. Saat tetua ini masih terkejut dan takjub, serangan telapak tangannya mendarat, dan tetua ini sekali lagi terlempar. Anak ini terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan jika aku berhasil mengalahkannya pada akhirnya, aku harus membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, rencana terbaik adalah melarikan diri. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak situa ketika darah di dadanya bergejolak. Saya tidak mengakui kekalahan. Saya punya rencana yang lebih baik, yaitu memberitahu penguasa tanah terlarang bahwa Linlong memiliki begitu banyak api spiritual dan dia dapat menggunakannya pada saat yang bersamaan. Ketika saatnya tiba, penguasa tanah terlarang pasti akan mencari Linlong di dunia. Ini karena bahkan penguasa tanah terlarang tidak memiliki cara untuk menggunakan begitu banyak api spiritual pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat seseorang yang dapat menggunakan begitu banyak api spiritual pada saat yang bersamaan, dia secara alami akan merasa iri dan pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, dia pasti bisa membalaskan dendam penatua Loren. Dengan pemikiran ini, si tetua semakin bertekad untuk pergi. Dia baru saja menenangkan diri ketika dia segera menyerang Linlong dengan serangan telapak tangan lainnya. Namun, serangan ini hanyalah tipuan. Di tengah serangannya, dia segera menarik kembali serangan telapak tangannya dan berbalik untuk berlari. Saat dia berbalik, dia secara alami mengaktifkan sayap di punggungnya. Menurutnya, berdasarkan basis budidayanya, Linlong pasti tidak akan mampu mengejarnya. Selama dia kembali ke tanah terlarang dan memberitahu Tuan Tanah Terlarang tentang hal ini, Linlong akan tamat. Namun, saat tetua memikirkan angan-angan ini, ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya sekali lagi. Ini karena dia menyadari bahwa tepat di depannya, seorang kultifator tanpa ekspresi sedang menyerangnya dengan telapak tangannya. Dalam situasi di mana ada musuh di depan dan di belakangku, tetua ini hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan sebagian energinya yang dalam untuk mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanan. Dia bersiap menggunakan keterampilan bela diri defensif untuk menahan serangan lawan dengan kuat dan kemudian mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri dari sini. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah, karena kekuatan yang dikeluarkan oleh seniman bela diri di depannya sangat kuat. Tidak baik, seruku dalam hati. Dia ingin memperkuatki pertahanannya, tapi itu sudah terlambat. Energi telapak tangan lawannya telah tiba dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap, aku merasa seluruh tubuhku akan terkoyak. Dengan suara, weng, di kepalanya, sesepu ini langsung pingsan. Melihat hasil ini, Linlong menganggup puas. Kultifator yang menyerangnya secara alami adalah Musi, yang telah dia lepaskan secara diam-diam sebelumnya. Dengan kekuatan Musi dan fakta bahwa itu adalah serangan mendadak, bagaimana mungkin tetua ini bisa menghindarinya? Pertarungan sengit ini telah menyebabkan keributan besar. Sebentar lagi, pasti akan ada prajurit ras iblis yang bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Linlong secara alami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah memberi batasan pada tubuh tetua ini, Linlong langsung melepaskan raging flame bis dan membawa tetua ini dan dua bawahannya lainnya ke arah kota Valan. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak prajurit Finrace. Namun, Linlong menggunakan akal ilahi yang kuat untuk menemukannya terlebih dahulu dan langsung melewatinya. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan selamat ke kota Valan. Kemudian, dia langsung mengunci tetua ini dan dua prajurit ras iblis lainnya di tempat rahasia di kota Valan. Melihat Linlong telah kembali dengan selamat, si Tu Feng dan putri Lan Si menghela nafas lega. Kemudian, mereka berdua secara alami bertanya pada Linlong apakah dia mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini. Mereka berdua tahu bahwa Linlong telah pergi ke area terlarang untuk Runic Magic Array. Linlong segera menceritakan semuanya dengan lengkap. Mendengar bahwa Guo Yi benar-benar bertahan sampai sekarang dan bahkan telah mengembangkan metode budidaya ras iblis, mereka berdua tentu saja takjub. Kemudian, Linlong berkata, menyatukan semuanya, aku sangat percaya diri dalam mengaktifkan Runic Magic Array di area terlarang dan meninggalkan dunia ini. Selama aku mempelajarinya lebih lama lagi, aku pasti bisa membuat Runic Magic yang cocok array untuk mengaktifkan Runic Magic Array di area terlarang. Itu bagus. Si Tu Feng tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia juga ingin meninggalkan dunia ini. Hanya ekspresi putri Lan Si yang agak suram. Linlong secara alami sangat menyadari hal ini, dan segera berkata, Lan Si, jika waktunya tiba, pergilah bersama kami, bagaimana? Benar, sister Lan Si, ikut kami dan tinggalkan tempat ini. Si Tu Feng juga sangat bersemangat. Selama periode kontak ini, dia benar-benar memperlakukan putri Lan Si sebagai saudara perempuannya sendiri. Aku, putri Lan Si sedikit terdiam. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Baiklah, itu hebat. Si Tu Feng mau tidak mau memeluk putri Lan Si dengan gembira. Itu bagus. Linlong juga tersenyum. Sebelumnya, dia khawatir Lan Si tidak akan rela meninggalkan tempat ini. Dengan janji dari putri Lan Si, dia merasa lega. Sebelum mempelajari runik magic aray, Linlong juga memberikan api spiritual atribut spasial yang dia peroleh dari Guo Yi ke Si Tu Feng. Si Tu Feng, yang telah memperoleh api spiritual, tentu saja sangat gembira. Dia segera menemukan tempat untuk mengolah dan memurnikan api spiritual. Setelah itu, Linlong serius belajar di kamarnya sendiri. Dia menggunakan runik magic aray yang diperoleh dari dua alam rahasia sebagai fondasi, dan kemudian menggunakan pengetahuan Guo Yi dan wawasannya sendiri untuk memodifikasi dan menggabungkan dua runik magic aray, dan akhirnya membuat runik magic aray yang sesuai. Setelah menghabiskan tujuh atau delapan hari, Linlong yang telah memutar otak akhirnya membuat runik magic aray yang dia puas. Kalau dipikir-pikir, dengan runik magic aray ini, dia akan bisa mengaktifkan runik magic aray di area terlarang. Pada saat itu, mereka bertiga bisa meninggalkan dunia ini. Linlong berpikir dengan puas. Sekarang, dia harus memikirkan cara untuk memasuki area terlarang lagi. Setelah memikirkannya, Linlong tidak dapat menemukan cara yang baik. Namun, dia tidak khawatir, karena ketika penguasa area terlarang memasuki benua langit caotik, dia pasti akan memanggil mereka ke area terlarang. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan runik magic aray di area terlarang. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah waktu. Selama Linlong mengasingkan diri, tidak ada hal besar yang terjadi di dunia ini. Namun, ada rumor bahwa penatua area terlarang telah menghilang secara misterius. Namun, karena kekuatan besar tetua, ditambah dengan fakta bahwa api kehidupan yang melambangkan tetua belum menghilang, klan iblis tidak membahas masalah ini dengan serius. Penguasa area terlarang tidak mengetahui hal ini. Saat ini, dia sedang memutar otak untuk memikirkan cara mendobrak penghalang antara dunia ini dan Pulau Yang Ning. Terima kasih telah menonton!